Terima kasih Untuk apa dijawab Karena itu kan mereka berpendapat Pendapat tidak perlu dijawab Tapi dengan saya buktikan Tapi dengan saya buktikan Memang seperti ini Siap Sudah Inilah vaksinnya Inilah vaksinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam Honswastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Yang kami hormati Bapak pimpinan Ketua Wakil ketua Maupun Bapak dan Ibu anggota DPR Komisi 7 Sungguh bersyukur hari ini Saya boleh Diundang dalam rapat Dengar pendapat ini Saya bersyukur Boleh di masa pandemi ini Untuk bersama-sama Membantu pemerintah Di dalam Mengatasi Problem pandemi COVID-19 ini Terkhusus di bidang Kesehatannya Dan kami sangat Bersyukur Atas Kehormatan buat kami Untuk diundang Dalam rapat Bersama Komisi 7 Selanjutnya Kami ingin memaparkan Mengenai Sesuai jadwal Dari rapat ini Mengenai pengembangan Vaksin Nusantara Namun Kami akan nanti Paparkan dalam Dua sesi Yang pertama Mengenai Saya harus menjelaskan Mengenai cara Pembuatannya Untuk menjawab Berbagai isu Dan kedua Mengenai hasil Uji klinis 2 Yang sudah dilalui Dimana kebetulan Uji klinis 2 Ini sudah dikerjakan Sampai Hampir selesai Dan kemudian Muncul MOU Dari pejabat negara Sehingga Kami sudah Selesaikan dulu Sebelum adanya MOU itu muncul Kami Datang bersama Ketua Tim penelitinya Saya ajak Generasi-generasi muda Yang pertama Dr. Yeti Saya perkenalkan Dari Undib Dan Rumah Sakit Karyadi Beliau yang Waktu uji klinis Tahap 1 Dan yang Generasi muda lagi Untuk yang uji klinis Tahap 2 Dr. Joni Spesialis penyakit dalam Kolonel Untuk yang Di RSPAD Slide Mungkin slide pertama Saya akan Memaparkan Mengenai bagaimana sih Cara membuat Vaksin Dendritik Imunoterapi Atau vaksin Imunusantara Atau vaksin Nusantara Inilah yang nanti Kalau di kemudian hari Didistribusikan Kemana saja Sehingga Tidak perlu Polcin untuk Mendistribusikannya Cukup Semua peralatan ini Nah Bapak Ibu Anggota Dewan yang Saya hormati Isi dari Vaksin Ini adalah Seperti ini Hampir 90% lebih Bahan Produksinya Adalah Sudah ada Di Indonesia Bahkan Dibuat Di Indonesia Ada beberapa Memang dibuat Di Amerika Seperti larutan Antigen protein Dan media Diferensiasi Dua hal inilah Yang kita Belum sampai R&D Untuk membuat Itu Ada dua Bahan yang Masih Import Dan di kemudian hari Kita bisa Buat sendiri Karena itu Sangat simple Baik dalam Pembuatan Antigen Karena itu Rekombinan Bisa kita Lakukan Disini Namun Karena patent Sudah mereka Kamit-Liki Harus kita Bekerja sama Pada hari Pertama Kita bisa Dilakukan Di rumah sakit Atau klinik Atau Dimana saja Yang paling tidak Punya Sentrifus Dan punya Biological Safety Kabinet Pertama Yang dilakukan Ambil darah Dengan Peralatan Semua sudah tahu Cara mengambil darah Ini produk Indonesia Ini pasti Dan dilakukan Dimasukkan Kedalam Tapung Vakum Sebanyak 4 Biji Masing-masing 10 cc Kemudian Kita harus Siapkan Dua Tabung Leukosep Seperti ini Tabung Leukosep Yang sudah kita isi Dengan premium Vicol Kemudian Dengan premium Vicol Yang ada Di dalamnya Kita sentrifus Selama 1 menit Kita putar Supaya Premium Vicol Turun ke bawah Karena ini Ada filternya Kemudian Yang kedua Setelah itu Ini pada hari pertama Kita masukkan 20 cc Di tabung Vicol Pertama 20 cc Karena ini Dua betul Ke tabung Vicol Kedua Di Biological Safety Kabinet Kemudian Setelah Dua tabung Ini sudah Kita putar Sentrifus Kecepatan 1000 Kali G nya Gravitasi Selama 10 menit Kemudian Kita biarkan Sampai berhenti Sendiri Maka otomatis Terpisah Cairan bening Dengan cairan Yang Yang keruhnya Atau Selnya Akan terpisah Dari serumnya Kita ambil Dua cc Kita ambil Dua cc Untuk disimpan Ya disimpan Yang dua cc Yang lain Dipindahkan Ke dalam Tabung Kerucut Tadi kan Cairan yang jernih Yang dipindahkan Dari dua tabung Ini Kesini Kesatu tabung Nah Dari satu tabung Inilah Kita langsung Nanti Kita sentrifus Lagi Dengan kecepatan 400 kali Selama 5 menit Maka Kita akan Lihat Kalau kita Sudah ambil Akan terlihat Endapan Atau Pelet Kita buang Airnya Hati-hati Ini di dalam Ruang sesti kabinet Maka kita akan Lihat Peletnya Kemudian Kita masukkan Media Diferensiasi Tadi Banyak 25 cc Kita masukkan Kemudian Kita Campurkan Dengan yang tadi Sambil dimasukkan Tadi Maka akan Campur Endapannya Dengan Media Diferensiasi Kemudian Saya akan Mengambil Spad 30 cc Spad 30 cc Kita ambil Semua cairan Yang sudah tercampur Bersama Media Diferensiasi Setelah kita Campur Kita akan Masukkan Kedalam Tong Vaksin Kita masukkan Disini Ini simpel Sekali Kita buka Kita kasih Alkohol Swap Kemudian Kita masukkan Begini Yang 30 cc Tadi 25 cc Tadi Melalui Tabung Yang 30 cc Terlihat Ada udara Disini Kita jungkir Udara Supaya yang Di atas Kita keluarkan Udaranya Dengan Spad Yang sama Ini Nah Sesudah itu Kita goyang Goyang Karena campur Udara Sudah tidak ada Kita simpan Di inkubator Inkubasi 37 derajat Celcius Selama 5 hari Nah Sekarang Kita lihat Hari kelima Kantongnya Kita ambil Apakah ada Sel yang menempel Kita ketok-ketok Habis itu Kita ambil Antigen Solution 1 cc Yang tadi Kita bilang Import Saya cukup Import 1 gram Itu bisa Saya pakai Untuk 10 juta Vaksin Bila dosisnya 0,1 mikron 3 juta Vaksin Kalau dosisnya 0,33 mikron Dan akan Menjadi 1 juta Vaksin Bila dosisnya 1 mikron Itulah yang Diuji Di uji klinis 2 Untuk menentukan Berapa Dosis yang Paling tepat Paling efisien Untuk dari 1 gram Antigen Yang kita Import Setelah kita Ambil Pakai Spat 1 cc Kalau mendekat Ijin saya pakai Masker Setelah saya tadi Pakai Alkohol Sweat Kemudian kita Masukkan 1 cc Antigen Tadi Kita lihat Ada udara Di sini Kita sedot Kita masukkan Tujuannya apa Supaya tidak ada Antigen Yang nempel Di Di dalam Pipa Ini Jadi kita Terus sampai Ini bersih Sudah Nah Kita tutup lagi Kemudian kita Letak Kita kontrol Udara sudah Yakin Tidak ada Ini sudah Gembung Karena Sudah ada Isinya Kita letakkan Di inkubator 37 derajat Celsius Nah sekarang Hari ke Sebentar Ini harus saya Tutup Ini Hari ke 7 Kita keluarkan Lagi kantongnya Dari inkubator Ini sudah hari ke 7 Maka Kita sekarang Ambil Tabung Satu lagi Kalau yang tadi kan Sudah dipakai Ini yang masih Baru dari Tabung Kerucut Namanya Tabung kerucut Nah Setelah saya Goyang-goyang Saya akan masuk Ini saya buka Saya buka Dengan Dengan Swap Alkohol Swap Ini saya masukkan Kemudian Ini saya jungkir Saya tinggal Peras saja Untuk masuk Semua ke sini Masuk ke dalam Ini semua Yang sudah 7 hari Dan sudah ada Antigennya tadi Di dalam ini Kemudian Kita tutup Kemudian Disentrifus Selama 5 menit Dengan kecepatan 400 kali Gravitasi Maka terlihat Endapan Di sini Yang digunakan Selalu endapannya Maka cairan Di atasnya Dibuang Cairan Di atasnya Dibuang Dibuang Endapannya Jangan sampai Hilang Nanti endapannya Ada di sini Ini ibaratkan Endapan yang ada Putih itu Kita bisa melihat Secara Afu Begitu itu Sudah habis Kita harus cuci lagi Maka saya akan Ngambil larutan NACL Larutan NACL Larutan garam Yang sering diinfuskan Masukkan Sebanyak 25 cc Kemudian Ditutup Disentrifus ulang Endapannya Tampak di situ Maka Dibuang perlahan-lahan Di sini Baru kita buang Secara perlahan-lahan Supaya peletnya Tidak ikut terbuang Di sini Ini bisa disambung Dengan aspirator Yang ada Atau pipet Yang digunikan Maka Sampai Hilang Tinggal peletnya saja Saya harus ambil Tadi kan saya Nyimpen serum Yang tadi Waktu hari pertama Saya simpenkan Di serum Itu di Lemari es Lemari es Kemudian Saya akan Ini larutan Krayo Untuk sebagai Stabilisator Saya ambil Setengah cc Setengah cc Serum setengah cc Larutan krayo Setengah cc Ini saya ambil Dengan spad tadi Spad ini Tiga cc Saya ambil Tapi tidak pakai jarum Nanti kecocok Kalau ini Saya sedot Jadi satu cc Satu cc Terdiri dari Larutan serum Dan Larutan krayo Untuk stabilisasi Saya masukkan Kedalam tadi Yang ada endapannya Wah ini Karena ini jauh Saya harus pakai ini Nah ini ibarat jarumnya Saya masukkan Kesini Satu cc Jadi tadi Setengah cc Krayo Kemudian kita Tinggal aduk saja Caranya Ngaduk adalah Disedot Ditekan Disedot Didekan Sampai sudah campur Sudah Inilah vaksinnya Inilah vaksinnya Kemudian kita ambil Kita ambil Kita ambil Sudah siap Untuk disontekkan Kalau kita nunggu Untuk besok Atau berapa hari Kemudian Simpan saja Di kolkas Jadi Sangat simpel itu Kalau itu gambar saya Saya diambil Dan saya sudah Disontekkan sendiri Sudah Kalau tidak Saya bikin sendiri Tidak berani Nyontek sendiri Kalau tidak Yakin safety Termasuk anak Dan istri saya Juga sama Jadi ini Begit Siap Siap Jadi demikianlah Apa yang dikatakan Bahwa ini Bikinan Amerika Dan sebagainya Ya saya selama ini Hanya diem saja Untuk apa dijawab Karena itu kan Mereka berpendapat Pendapat Tidak perlu dijawab Tapi dengan saya buktikan Seperti ini Yang tidak tahu Berita Siapa itu Berita Jadi seperti itu Yang bisa kita buat Dan itu sudah dikerjakan Di Karyadi Melalui Untib dan Karyadi Beliau nanti akan Memukakan Setelah 6 bulan Kan dari sana Sudah 6 bulan Dan uji klinis 1 Hanya menentukan Safety pada pasien Nah nanti dokter Johnny Akan memaparkan Mengenai Hasil uji klinis 2 Yang akan menentukan Satu juga tetap Safety keamanan Yang kedua Immunogenitas Yang ketiga Adalah dosis berapa Yang paling bagus Untuk bisa dilanjutkan Kalau diizinkan Untuk uji klinis berikutnya Demikian Bapak Masih Masih Ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton